Intro Salam Pemirsa Kebijakan pencegahan epidemi ekstrim PKT telah membawa bencana besar bagi masyarakat Otoritas PKT juga mengumumkan bahwa kasus domestik pertama XBB15 muncul di Tiongkok Menyebabkan kepanikan publik tentang babak baru epidemi Pada saat yang sama, pihak berwenang tiba-tiba mengumumkan pada tanggal 16 Bahwa pencegahan epidemi selama 3 tahun telah mencapai kemenangan besar dan menentukan Menciptakan apa yang disebut keajaiban dalam sejarah peradaban manusia yang mengundang banyak kritik Pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping Memimpin rapat komite tetap Biro Politik Komite Sentral pada hari Kamis 16 Februari 2023 Pencegahan epidemi Tiongkok telah mencapai kemenangan besar dan menentukan Menciptakan keajaiban dalam sejarah peradaban manusia Dia juga berkata, masa mengenalinya dan hasilnya sangat besar Menimbulkan cemohan Chang Hai, anggota keluarga dari korban epidemi Wuhan Karena ayah saya meninggal karena corona baru di Wuhan Sebagai anggota keluarga, saya sangat marah pada konferensi pujian ini Konferensi pujian ini adalah luka telanjang bagi keluarga-keluarga ini Bukan keajaiban, tapi kejahatan Kebijakan anti-epidemi ekstrim PKT selama 3 tahun telah menyebabkan banyak tragedi kemanusiaan Dan pelepasan tekanan eksternal yang tergesa-gesa Telah menyebabkan kematian warga sipil yang tak terhitung jumlahnya Rumah duka di banyak tempat tidak dapat membakar jenajah dalam waktu 24 jam Dan bisnis industri pemakaman berkembang pesat Produsian peti mati Chiang Si pernah mengungkapkan bahwa karena terlalu banyak orang meninggal Pabrik tidak dapat memasuknya Misi Siang, produsian peti mati di Jingtechen Chiang Si Saya sudah mengatakan bahwa tidak ada cukup barang untuk didistribusikan sebelum tahun ini Karena tahun ini benar-benar, terus terang Terlalu banyak orang meninggal tahun ini Dan juga banyak orang menggunakannya Jadi saya bilang tidak bisa memproduksinya Netizen mengatakan bahwa hanya dalam satu bulan Seluruh negeri terinfeksi epidemi Menyebabkan puluhan juta kematian di mata otoritas PKT Ini adalah keajaiban dalam sejarah peradaban manusia Komentator urusan terkini Tang Ching Yuan Tidak ada negara yang mengantri untuk membakar mayat selama lebih dari sebulan Oleh karena itu Apa yang disebut keajaiban yang sekarang dibicarakan oleh PKT Sebenarnya didasarkan pada tumpukan tulang orang mati yang tak terhitung jumlahnya Ini kebohongan besar Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Partai Komunis Tiongkok Mengumumkan bahwa dari 1 Desember 2022 Hingga 13 Februari 2023 Ditemukan 14 kasus lokal galur mutan yang menjadi perhatian khusus Dan diumumkan bahwa mereka telah mendeteksi orang lokal yang terinfeksi dari XBB-15 untuk pertama kalinya Pada awal Januari Pihak berwenang telah melaporkan bahwa imigran terinfeksi strain XBB-15 menurut analisis ahli Kasus lokal dari strain ini seharusnya sudah muncul sejak lama Jonathan Liu Seorang profesor di perguruan tinggi negeri Kanada Pengumpulan sampel mungkin terbatas Tidak begitu banyak Karena semuanya tergeletak Yang menyebabkan keterlambatannya Fakta lain adalah bahwa para dokter di sistem rumah sakit mengetahui informasi internal Sudah diluar kendali di area yang luas Padahal Ini seharusnya sudah menyebar di masyarakat untuk sementara waktu Dan bukannya muncul setelah laporan hari ini Strain XBB-15 memiliki karakteristik high immune escape Sehingga highly infectious Namun Karena informasi PKT yang tidak jelas Sulit bagi dunia luar untuk berspekulasi tentang arah epidemi Berita tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Takut akan babak baru infeksi memuncak Di Tiongkok juga ada fenomena unik Banyak pasien mengalami gejala sisa yang serius Bahkan berujung kematian Dokter dari Tiongkok Daratan Puncak epidemi telah berlalu Tetapi bayangan gejala yang ditinggalkan oleh infeksi virus corona baru belum hilang Masih banyak pasien dengan gejala terkait corona baru di klinik rawat jalan Dan gejala gigih dari corona baru tidak dapat diabaikan Pada tanggal 17 peperwari Liu Yang bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit di Beijing Mengatakan kepada NTDTP bahwa ada begitu banyak pasien dengan gejala sisa dari virus PKT di rumah sakit yang tidak ada obatnya Mrs. Liu Seorang perawat di rumah sakit Beijing Masih banyak orang di rumah sakit yang terinfeksi corona baru Dia dirawat di rumah sakit dengan penyakit yang mendasarinya Tampaknya tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan Telah lama dirawat di rumah sakit Digantung dengan oksigen Dan terikat dengan obat anti-inflamasi Setiap hari jika dipertahankan Akan meninggal kapan saja Dan banyak kasus seperti itu Sun Kuo Jun Seorang dokter dari Tiongkok Daratan Jumlah gejala sisa dari virus corona baru telah meningkat dari 12 menjadi 16 Terutama gelombang pertama orang yang telah lulus tes mulai menunjukkan berbagai gejala Pada pertengahan Februari Seseorang di bidang medis di daratan Tiongkok mengatakan Bahwa jumlah pasien dengan gejala sisa dari virus PKT meningkat Dan pesanan dari produsen obat batuk telah berlipat ganda beberapa kali lipat Orang-orang di bidang medis di daratan Tiongkok Tepat setelah tahun baru Kuang Chau Bai Lingsan Parmasetical telah memasuki kondisi produksi tersibuk dalam lebih dari 10 tahun Kui Chau Bai Ling Parmasetical juga merupakan Bengkel produksi obat batuk telah beroperasi dengan kapasitas penuh sejak hari kedua tahun baru Sekarang tidak hanya pembelian obat batuk di toko fisik offline yang berlipat ganda Tetapi pesanan obat batuk online juga beberapa kali lipat Menurut sebuah laporan oleh China Business News pada tanggal 12 Februari Perusahaan obat batuk dalam negeri telah memulai musim kerja tersibuk Perwakilan dari beberapa perusahaan obat batuk mengatakan Bahwa pesanan mereka dijadwalkan untuk bulan Maret dan April atau bahkan setelahnya Orang yang disebutkan di atas di bidang medis mengatakan Bahwa orang sekarang semakin jarang berbicara tentang epidemi Tetapi pada kenyataannya banyak orang masih sekarat Orang-orang di bidang medis di daratan Tiongkok Baru-baru ini Saya mendengar semakin banyak berita tentang orang-orang yang tidak terlalu tua Dan semakin banyak berita tentang kematian mendadak Dan banyak dari mereka adalah ahli kedokteran dan farmasi Tapi ketika berita dirilis Penyebab kematian kebanyakan dari mereka tertutup Menyisakan banyak ruang untuk peraduga Meskipun PKT mengklaim bahwa pencegahan dan pengendalian epidemi Telah mencapai apa yang disebut sebagai kemenangan besar Para pakar dan selebritas Tiongkok Termasuk pejabat Masih sekarat karena penyakit itu satu persatu Cukup sekian dulu Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya